Di seberang sungai di Nebraska, Ernest O'Lerking, 33 tahun, mengemudikan traktornya menuju South South City untuk membeli gandum. Keponakannya, Ronnie O'Lerking, yang berusia 14 tahun, dari Denver, mengendarai traktor di belakangnya dengan penduduk setempat. Di tengah jalan menuju rumah Everett, Ernest melihat sesuatu diselolkan. Dia pergi untuk memeriksa dan menemukan bagian bawah piyama merah muda seorang bayi, serta sepasang celana karet yang biasanya dikenakan di atas popok bayi. Dia segera kembali ke rumah untuk menelpon polisi dan memberitahu istrinya apa yang dia temukan. Setelah itu, istrinya pergi ke kota untuk menjemput putrinya dari perkemahan pramuka. Dalam perjalanan pulang, dia berhenti sebentar di rumah kakak iparnya, William O'Lerking, yang berusia 47 tahun. Kedua wanita ini memutuskan berangkat sendiri-sendiri untuk mencari dona. Keduanya berkendara ke selatan di Old Back Road. Putri William O'Lerking yang berusia 13 tahun berkendara bersama bibinya dan enam sepupunya, mulai dari usia 18 bulan hingga 13 tahun. Sementara William O'Lerking sendirian, pada pukul 16 lebih 15 sore, mereka terus menyusuri Old Back Road, jalanan berkerikil yang mengarah dari South Sioux City ke Dakota City. Setengah mil, melewati peternakan O'Lerking, gadis-gadis itu tiba-tiba berteriak setelah melihat tubuh dona. Miss Ernest kemudian berhenti dan mundur. Dona Sue Davis tergeletak 15 kaki di sebelah barat Old Back Road di baris pertama dari ladang jagung seluas 40 hektare. Ia meninggal dengan atasan piyama merah mudanya dililitkan di lehernya. Terdapat jagung setinggi pinggang orang dewasa untuk menutupi tubuhnya yang kecil. Lengen dona terletak di atas kapalanya, sehingga dia terlihat seperti sedang tidur. Tetapi, terdapat darah dan memar di sekitar matanya. Miss Ernest O'Lerking membawa anak-anaknya pulang untuk menelpon polisi, sementara adik iparnya tinggal dengan tubuh dona Sue. Ia kemudian menemukan karung kertas tua di dekatnya, merobeknya untuk menutupi tubuh dona Sue. Pukul 4 lebih 45 sore, polisi tiba di lokasi. Di South South City, kepala polisi Pete Baumer memberitahu Inspektur Biro Identifikasi SCPD Harold Casey dan pakaian tersebut dibawa ke orang tua untuk diidentifikasi. Polisi kemudian menahan tiga orang untuk ditanyai dalam kasus ini. Polisi segera menyelidiki area ladang jagung tempat dona ditemukan. Batang jagung yang patah menunjukkan jika tubuhnya kemungkinan dilempar dari mobil. Thomas L. Carriden, Koronel Woodbury County, dan Dr. A.C. Sterry, ahli patologi sousidi, melakukan otopsi. Mereka menyimpulkan, dona Sue telah meninggal antara 10 sampai 12 jam. Tubuh anak yang babak belur itu telah diperkosa, disodomi, dan rahang kirinya patah. Banyak memar di tubuhnya, serta luka bakar rokok atau pemantik api di bagian pantatnya. Petugas koroner mencantumkan penyebab kematiannya sebagai pendarahan otak besar-besaran akibat pukulan keras di kepala, atau dikenal sebagai trauma benda tumpul di kepala. Ketika otopsi selesai, dona Sue diangkut ke rumah duka Menning Oktoleso City. Dr. Coriden mengatakan golongan darah sedang menjalani studi kimia dalam upaya membantu penyelidikan. Polisi melaporkan, mereka sedang mencari mobil model 1941. Sheriff Dakota County, Tony Goodsell, mengatakan dia telah mengarahkan pencarian kendaraan setelah kecelakaan tabrak lari di Dakota City sekitar 1 jam setelah hilangnya dona Sue minggu malam. Bukti menunjukkan tidak ada hubungan dengan kasus ini, dan polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki petunjuk lain. Sore hari, reporter sousiri jurnal Bob Ganselay sedang meliput rapat dewan kota ketika berita bahwa tubuh dona Sue telah ditemukan tersebar. Wali kota sousiri, George Yang, kemudian mengamuk, mengomel, dan berteriak, serta mengumpat setelah mendengar berita itu. Hari Selasa, 12 Juli 1955, pukul 10 lebih 5 menit pagi, polisi negara bagian DPRA menerima laporan bila seorang pengemudi truk melihat seorang pria dengan deskripsi pembunuh di US Highway 12 di sebelah timur dan selatan Selby. Sopir truk mengatakan jika pria itu menumpang di jalan raya yang membentang ke utara dan selatan melalui Selby. Siangnya, Sheriff Walworth County, Theodore Delbert, mengatakan pencarian menyeluruh ke segala arah dari Selby gagal menemukan jejak pria yang menumpang itu. Para ahli Biro Identifikasi Polisi, memeriksa kumpulan sidik jari yang ditemukan di peti cedar di bawah jendela di kamar tempat Dona tidur. Petugas akan memeriksa sidik jari tersebut terhadap anggota keluarga Dona dan kerabat terdekat. Sorenya, petugas federal mengajukan surat perintah John Doe untuk si pembunuh, yang memberi petugas di seluruh negeri otorisasi untuk menangkap dan menahan siapapun yang dicurigai melakukan pembunuhan. South City Journal menuntut South City dijadikan kota yang paling ditakuti di Amerika karena penyimpangan seks. FBI mengejar kasus ini di bawah Lindbergh Act. Jika tersangka tertangkap, akan diadili di pengadilan distrik federal di South City dan memenuhi syarat untuk hukuman mati nantinya. Enam agen FBI di bawah arahan agen khusus yang bertanggung jawab Joseph Thornton dari kantor lapangan FBI Omaha mengambil alih pencarian pembunuh di bawah ketentuan hukum penjulikan Lindbergh. Polisi dan agen-agen federal menerima informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang keberadaan si pembunuh. Mereka juga memulai penggerebekan di seluruh kota terhadap perilaku penyimpang seks. Pada hari Rabu 13 Juli 1955 pukul 9 pagi, pemakaman Donna diadakan di Gereja Katolik St. Boniface, Sausiri. Kerumunan 350-400 orang melewati peti mati kecil yang tertutup bunga putih itu. Seorang agen FBI dan beberapa detektif lokal menghadiri pemakaman dan berbaur di antara para pelayat karena kemungkinan si pembunuh mungkin ada di sana. Setelah pemakaman, 40 mobil mengiringi jenazah ke pemakaman Calvary di mana empat anak laki-laki, David Madsen, Stephen Stafford, Gary Manning, dan Thomas Wallstead yang berusia 12 hingga 14 tahun, membawa peti mati ke tempat peristirahatan di puncak Bukit Hijau. Gubernur Iowa Leo A. Hoach mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa pembunuh Donna Sue pasti gila. Dia merekomendasikan lebih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit mental. Di Washington DC, Direktur FBI G. Agerhover mengetahui tentang pembunuhan Donna Sue dan sifatnya yang sadis dan berkata, Tangkap dia! Otto E. Winkem, seorang buruh tani berusia 31 tahun, mengunjungi dealer mobil untuk menukar kendaraannya dan pergi dengan mobil baru untuk mengambil uangnya. Tetapi ia tak juga kembali. Kemudian, dealer melihat sejumlah luka bakar rokok di dashboard mobil lamanya dan segera menelpon polisi. Sherif kota South Selatan, John Elliott dari Pender, Nebraska, menerima tip tentang keberadaan Winkem dari seorang petani yang identitasnya tidak dapat dipastikan. Elliott menemukan tersangka di pertanian Otto Bengin, penyelidik FBI dan polisi South City, tiba dan mulai menginterogasi Winkem. Winkem ditangkap dan ditahan di dekat Thirst Town, Nebraska. Elliott, FBI, dan penegak hukum South City menginterogasi Winkem selama sekitar satu jam, tetapi alibinya terbukti benar, sehingga dia ditahan hanya karena pencurian mobil. Pada pukul 2 lebih 30 siang, detektif Sausiri mengumumkan bahwa Winkem telah dibebaskan dari segala hubungan dengan kematian Dona Sue. Pada hari yang sama, di Joplin, Missouri, Audrey Earl Brand, seorang gelandangan berusia 42 tahun, berkata bila dia membunuh Dona Sue Davis. Dia kemudian mengaku, mengatakan itu hanya untuk menipu polisi. Polisi kemudian mengetahui bila dia sedang melakukan perjalanan di Missouri dengan karnaval pada malam penjolikan Dona Sue, jadi dia dieliminasi sebagai tersangka. Kantor regional FBI Omaha mengirim hampir 30 agen khusus ke Sausiri untuk membantu polisi mengarahkan penyelidikan. Agen-agen tersebut dipasangkan dengan petugas polisi Sausiri dan bekerja di luar gedung federal Sausiri. Jaksa Distrik Amerika Serikat, Francis E. Van Elstine, dan jaksa wilayah Woodbury, Donald O'Brien, memohon kepada publik untuk membiarkan hukum berjalan dengan sendirinya jika ada penangkapan. Mereka menekankan jika mereka melakukan segala kemungkinan untuk menangkap pembunuh Dona Sue dan jika orang tersebut tertangkap, mereka terikat tugas untuk memastikan bahwa dia menerima pengadilan yang adil. Kepala detektif Sausiri Harry Gibbons, seorang mantan petinju, mulai menulis semua pemeriksaan silang dengan setiap wawancara, setiap tersangka, dan setiap detail yang terkait dengan pembunuhan Dona Sue. Pada hari Kamis, 14 Juli 1955, dalam tajuk utama mereka, hukum pelanggar seks tidak digunakan. Des Moines Register melaporkan polisi Des Moines mengambil langkah pertama untuk menyatakan seorang pedofil sebagai psikopat seksual. Editor Register menempatkan artikel di halaman 3 di samping gambar keluarga Davis yang berduka di depan peti jenazah Dona Sue. Journal Tribune menawarkan hadiah sebesar seribu dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman pembunuh Dona Sue Davis. Pada hari Jumat, 15 Juli 1955, Gubernur Leo Hoge menyerukan pertemuan khusus Dewan Pengawas dan pengawas dari empat rumah sakit jiwa negara bagian. Mereka menjadwalkan pertemuan untuk hari Jumat berikutnya. Seminggu kemudian, hari Jumat, 22 Juli 1955, keluarga Davis berterima kasih kepada publik atas dukungan mereka. Mereka menerima sekitar 500 kartu dan surat dari seluruh penduduk Amerika. Seusiri Jurnal melaporkan, dana hadiahnya telah bertambah dalam satu minggu dari $1.344 menjadi $2.387. Sebuah stasiun TV Seusiri menjanjikan $500 dan Gubernur Hoge menawarkan $500 atas nama negara bagian Iowa. Ini adalah pertama kalinya negara bagian menawarkan hadiah dalam kasus kriminal. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Hoge mengumumkan bahwa negara bagian sedang mendirikan bangsal khusus untuk psikopat seksual kriminal di Rumah Sakit Jiwa Negara Bagian di Mount Pleasant. Pada hari Sabtu 10 Desember 1955, polisi di Reno Envy menangkap Virgil Vance Wilson atas tuduhan mabuk dan perilaku tidak tertib. Wilson, seorang tukang daging berusia 32 tahun dari Onawa, Iowa, meminta untuk berbicara dengan detektif dan memberitahu Kapten Reno Verito bila pada bulan Juli dia mencuri mobil dan memperkosa serta membunuh Donna Sue Davis. Wilson mengatakan kepada Verito bahwa dia mencuri mobil di Seusiri yang berjarak 36 mil di utara Onawa dan melaju ke jalan samping untuk memperkosa dan mencekik anak itu. Dia kemudian melemparkan tubuh anak itu keluar dari mobil dan meninggalkan kendaraan. Polisi Reno segera menelpon polisi Suusiri setelah mendengar hal itu. Minggu 11 Desember 1955, agen FBI menginterogasi Virgil Vance Wilson. Namun, pertentangan dengan cerita sebelumnya, ia menyangkal pengakuannya dan mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan pembunuhan Donna Sue. Selasa 20 Desember 1955, Kepala Polisi Suusiri, James O'Keefe, mengumumkan bahwa Wilson telah dieliminasi sebagai tersangka. Dia mengkonfirmasi, bila Wilson berada di Des Moines bersama teman-temannya hingga pukul 7 malam pada malam pembunuhan Donna Sue. Dia tidak mungkin tiba di Suusiri dengan waktu yang cukup untuk melakukan kejahatan tersebut. Pada hari Jumat 8 Juni 1956, seorang pria dibawa ke Des Moines untuk tes detektor kebohongan sehubungan dengan pembunuhan Donna Sue. Dia ditahan untuk ditanyai lebih lanjut karena perbedaan dalam ceritanya. Jaksa wilayah Woodbury Donald O'Brien dan Kepala Detektif Harry Gibbons membahas tes detektor kebohongan mengatakan satu tersangka telah dikesampingkan dan tersangka lain harus ditanyai dan diselidiki lebih lanjut. Pada hari Rabu 13 November 1957, Suusiri Jurnal menutup buku tentang dana hadiahnya untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman pembunuh Donna Sue Davis. Mereka mengembalikan kontribusi individu kepada para donor. Pada hari Rabu 29 Januari 1958, Suusiri Jurnal melaporkan bahwa kasus Davis dibuka kembali dan menjadi subjek penyelidikan tertutup yang dilakukan di gedung pengadilan Woodbury County. Jaksa Woodbury County, Donald O'Brien, mengatakan bahwa tiga orang juri dijadwalkan untuk bertemu lagi hari Sabtu. Coridan mengatakan penyelidikan ditutup untuk melindungi saksi. Dia mengatakan, delapan atau sepuluh orang telah mengikuti tes detektor kebohongan. Dan pada hari Jumat 16 Januari 1970, kepala detektif Harry J. Gibbons yang telah mengisi banyak buku catatan dan terobsesi selama hampir 15 tahun atas pembunuhan Donna Sue yang belum terpecahkan, akhirnya meninggal dunia. Dikabarkan, dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di fasilitas kesehatan mental dengan memotong boneka kertas. Donna Sue Davis meninggal pada tanggal 10 Juli 1955 pada usia 1 tahun, 9 bulan, dan 22 hari dan dimakamkan di pemakaman Calvary di South City. Sampai saat ini, pelakunya belum juga tertangkap. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.